Oke guys, welcome back to My Smellow, balik lagi sama gue, hello! Nah, kali ini kita bakalan bahas yang agak krusial ya, yaitu pusaka nih temen-temen. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya, let's go! Nah, jadi beberapa hari yang lalu ada yang request nih, bang, bahas dong tentang pusaka yang relevan dengan hero-hero tertentu gitu. Oke, sekarang kita bahas ya, karena mumpung lagi gabut gue guys, karena gak tau nih mau ngapain lagi nih game ya, karena udah mau nonton menurut gue. Udah itu-itu aja hariannya, sehingga ya sekarang kita bahas hal-hal yang agak lebih krusial lah. Oke, disini kita masuk ke dalam pusaka nih temen-temen. Dimana pusaka itu ada satu yang kelasnya kayak epic lah ya, epic dan yang sisanya ini legendaris, yang ini apa ya gue sebutnya ya, yang langka kali ya, rare kali ya. Karena ini adalah pusaka-pusaka si orang-orang sultan nih temen-temen. Dan, kita bakalan bahas dari yang ini dulu ya, yang merah, yang kuning, dan yang ini ya, yang belum terbuka. Nah, untuk yang rare ini, kemungkinan gue gak bakalan bahas, karena ini mungkin sultan-sultan doang yang bisa beli. Kalau misalnya kita mau beli itu agak susah ya, nabung dulu sekian lama baru nanti dapet temen-temen. Oke, nah disini kita bakalan bahas dulu yang pertama, yang harus kalian lihat dari si pukas pusaka ini masing-masing adalah dari si statusnya. Baik itu status secara aktif maupun pasif ya. Nah, disini untuk si apa nih, siapa sih namanya, segel pejabat pengawas ini temen-temen. Kalian lihat disini, dia itu mempunyai efek saat HP hero kalian di bawah 30%, dapatkan 18% damage rate yang berlangsung selama 8 detik. Jadi, ini cuma bisa aktif setiap 24 detik sekali ya. Otomatis si pusaka ini gak cocok untuk ditaruh ke formasi tim kalian yang ada di bagian letnan. Nah, disini. Dia gak cukup, maksud gue dia gak cocok ditaruh disini ya pusakanya, di hero-hero yang ini gue tunjukin, yang di bagian letnan. Karena disini, letnan itu cuma berfungsi untuk mengeluarkan ultimate temen-temen. Oke? Mengeluarkan ultimate. Jadi, kita disini bakalan bahas hal-hal yang cocok untuk si hero itu. Nah, jadi disini, pusaka ini gak bakalan cocok untuk ditaruh di Zhang Fei karena dia ini adalah letnan. Jadi, disini kita bakalan taruh dia di hero yang lebih membutuhkan alias hero yang ada di pemimpin gitu ya, kayak Zhao Yun. Nah, untuk pusaka yang ini, Mutiara Luosen, kita lihat dulu nih untuk... Efeknya gimana? Setelah hero menghindar atau ngedutch ya. Ngedutch itu kayak menghindar, pakai apa ya? Ada tombol yang menghindar, kalau disini gue pakai shift ya. Pakai shift itu bisa menghindar atau ngedutch. Dan juga skill 1 dari Zhao Yun itu kan juga bisa menghindar ya. Dia mobilitasnya tinggi. Sehingga yang pusaka ini paling cocok untuk hero-hero yang mobilitasnya tinggi, teman-teman. Artinya si Mutiara Luosen ini ya. Jadi, gue pasang di Zhao Yun. Kalau misalnya kita lihat disini pasifnya, bonus damage dapat dipicu oleh Mutiara ini selama 3 detik ya. 30% nih, setelah kita ngedutch ya. Jadi, ini bagus banget untuk hero-hero yang mobilitasnya tinggi. Jadi, disini udah cocok si Zhao Yun pakai si Mutiara Luosen. Oke? Nah, selanjutnya ada si Susu. Nah, si Susu ini mempunyai pusaka yang gue pasang. Disini saat menerima damage nih, mendapatkan 3% damage rate selama 5 detik. Dapat ditumpuk hingga 5 kali, teman-teman. Nah, disini udah cocok ya. Karena ini kan adalah karakter untuk si pemimpin alias dia yang bertarung di depan. Bisa menerima damage, bisa memberikan damage. Jadi, ini udah cocok guys, menurut gue. Jadi, dari si Zhao Yun, si Susu, udah cocok untuk pusakanya. Karena pusaka ini udah cocok nih, ya. Nah, yang ini adalah siapa nih? Dakiao ya. Nah, untuk si Dakiao sendiri, kalau misalnya kita lihat berdasarkan si pusaka token general ini, kita lihat nih, ketika dalam jarak 6 meter, ada lebih dari 8 musuh, dapatkan 18-16% efek rate. Nah, sebenarnya disini bisa berguna juga ya. Berguna, kenapa? Gue bilang berguna. Karena dia ketika mengeluarkan ultimate, itu kan mungkin bakalan ada banyak musuh ya. Banyak musuh dilihat. Nah, ini bisa digunakan di hero-hero karakter yang di belakang, atau Lieutenant nih, teman-teman. Sehingga ini udah cocok juga. Kalau misalnya kalian mau ngikutin juga, ya bebas ya. Tapi yang jelas, untuk hero-hero dengan yang kayak tadi, yang kayak si ini ya, bisa ngedutch, terus juga misalnya HP 30% baru ada dapet damage lagi, itu harus dipasang di hero-hero yang pemimpin atau di depan. Yang pemimpin peperangan lah ya, istilahnya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah Jimat Harimau Yangling. Dia mempunyai skill pasif, bonus HP maksimum, dan dev yang diberikan oleh Jimat menjadi 5,5%. Jadi ini fungsinya cuma nambahin HP doang ya, dan juga dev nih. Nah, disini harusnya kita bisa taruh si Jimat Harimau Yangling ini di hero-hero yang bukan pemimpin nih. Nah, kayak gini nih. Iya kan? Ini kayak gini nih guys. Nah, menurut gua, kalau misalnya pusakanya itu ditaruh di bagian sini, ini nggak efektif, karena si Yuan Xiao ini kan adalah Lieutenant ya. Lieutenant itu nggak mempunyai HP, jadi disini nggak bakalan aktif dia, geoknya. jadi kita bakalan tuker aja, tuker si ini, ke yang dipakai sama Xiaoqiao. Nah, ini nih. Kita ganti ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi disini, ya ini tetap nggak bakalan berguna sih, si Jimat Harimau Yangling ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ke Xiaoqiao, ini, dia memang pakai pusaka yang sifatnya bukan yang legendaris atau yang merah ya. Tapi kalau kita baca nih, dia saat HP turun di bawah 30%, dia bakalan dapetin pemulihan HP 1% per detik, berlangsung selama 6 detik. Dimana kita tahu si Xiaoqiao ini adalah hero dengan efek healing paling bagus nih teman-teman di dalam game ini ya. Jadi harusnya si Geok Naga, Leonti Naga ini udah paling cocok nih. Nah, yang terakhir, yang belum gue unlock itu adalah si ini, botol labu herba. Nah, ini kalau misalnya gue udah unlock, ini cocok banget untuk ditaruh ke Xiaoqiao untuk pengganti yang si pusaka yang ini tadi ya, yang epic tadi. Atau bisa juga yang ini, botol labu ini, kita taruh di Zhaoyun. Dan yang ini kita ganti ke Xiaoqiao. Sehingga ya, BR-nya juga lebih bagus ya untuk tim ya. Gue bicara masalah tim nih. Karena di sini kan, kalau misalnya kita lihat di barisan, itu ada BR masing-masing nih. Nih, tingkat tempurnya. Gitu teman-teman. Nah, jadi, kita udah dapet nih kesimpulannya bahwa pusaka ini sendiri itu bersifat ada dua macem nih. Ada yang cocok dengan Leontan, ada yang nggak cocok dengan Leontan, terus juga ada yang cocok untuk pemimpin atau panglima di depan ini. Gitu. Nah, sekalian lah ya, gue bahas aja ya untuk yang pusaka-pusaka Sultan gitu guys. Sehingga kalian lebih, ya kalau misalnya kalian ada token lebih gitu. Untuk yang tripod Raja Racun ini, ini menurut gue pusaka yang paling OP guys. Karena, kalau misalnya HP kalian di atas 50%, dia bakalan nikatin damage 11-30% untuk 4 detik. Dan kalau misalnya di bawah 50%, dia bakalan mulihin HP kalian. Nah, ini bagus banget untuk attack sebenernya ya. Untuk yang tim-tim awal nih. Kalau di gue kan, tim awal gue adalah Zhaoyun, Susu, dan juga Dakyau ya. Nah, itu untuk si Zhaoyun sama Susu itu bagus banget guys untuk ditaruh ya. Ini bagus, ini mantep. Tripod Raja Racun. Terus, selanjutnya adalah Tongkat Fajra. Tongkat Fajra ini kalau misalnya kita lihat nih, jika selama 6 detik tidak menyebabkan atau menerima damage nih, kecepat, dia lebih lincah lagi geraknya gak, 10%. Dan menyebabkan atau menerima damage. Nah, kalau misalnya kita menerima damage, itu kehilangan kecepatan gerakan, tapi ningkatin damage 28%. Nah, menurut gue ini hero-hero yang punya range tinggi ya. Kayak Dakyau, Xiaokiao, Sunshanxiang, terus yang punya Goja. Goja itu bagus juga guys. Kayaknya kan dia mainnya range ya. Jadi ini paling cocok untuk yang di range nih. Gue heran nih, kalau yang beli-beli gini bagus semua ya efeknya ya. Terus, ada pedupaan aroma. Kita lihat nih skill pasifnya. Saat kita ngeluarin damage, mengeluarkan asap tipis. Oke. Nah, untuk yang ini lebih ke dalam support ya sebenarnya ya. Support untuk tim. Nah, kalau misalnya kita lihat disini, dia lebih ke dalam efek secara global ya, atau AOE. Jadi, menurut gue nih gak terlalu oke-oke amat, tapi secara menyeluruh ini paling berguna sih nantinya ya. Paling berguna untuk party-party kayak gitulah teman-teman. dan juga ada di boss ya. Ini berguna juga. Oke. Dan yang ini ada perintah Giyok ya. Kalau kita misalnya lihat di dalam pasifnya, kita disini mendapatkan aura saat menerima damage. Kalau saat kita di-hit atau dipukul orang nih, menambah 15% bonus damage dan 5% damage rate pada skutu cakupan 6 meter. Oke, ini paling cocok juga untuk dipasang dengan yang hero-nya jarak dekat ya, atau melee guys. ini bagus nih. Tapi nggak sebagus yang di awal tadi ya. Yang ini ada batu tinta Tauti. Kita lihat dulu. Uh, panjang banget penjelasannya guys. Oke, jadi intinya dari pusaka ini tuh kalau misalnya kalian dekat-dekat dengan kita, dengan gua, karakternya maki pusaka ini, kecepatan kalian tuh bakalan berkurang 35%. Alias kayak ada efek nge-freeze kayak gitu ya teman-teman. Sehingga disini cocok juga untuk hero-hero yang bisa memberikan efek stun atau yang damage-nya gede, damage dealer ya. Kayak Zhaoyun itu kasih skill 1 3 kali ya, skill 1-nya, terus kasih ulti ini langsung mati musuhnya. Serius, pakai ini. Ini harus yang hero-hero yang ngasih damage-nya jarak dekat ya, nggak bisa yang pakai range. Kayak gitu teman-teman. Nah, konobi itu aja yang pembahasan mengenai pusaka ya. Ya, kalau misalnya yang bagian yang kuning-kuning ini ya, nggak semua orang mungkin bisa memiliki termasuk gua ya. Bahkan gua yang free aja masih belum dapet guys, karena kalau misalnya kalian lihat di dalam mall, dalam toko ya, ini gua belum dapet, belum unlock guys, workshop level 7-nya. Nanti kalau misalnya udah unlock, baru deh gua bisa spam untuk beli si pusaka ini. Ini bagus nih, botol labu nih, teman-teman. Oke? Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao! Ciao!